Intro Cerita ini berawal dari seorang gadis remaja bernama Ishimori Uka Ia adalah tipikal gadis pemalu yang kesulitan mencari teman Sebentar lagi ia akan tamat sekolah menengah Suatu hari ketika Uka termenung memikirkan SMA mana yang akan ia pilih Secara tak sengaja ia berpapasan dengan seorang gadis bernama Remy Yang sering membulinya di sekolah Remy mendorongnya hingga terjatuh Dan mengejeknya karena Uka telah memilih sekolah yang tidak populer Serta berisi murid-murid pecundang Uka tidak berani melawannya meski dirinya juga tidak menyukai hinaan itu Tak lama kemudian seorang cowok berambut kuning menghampirinya Ia bernama Miura Kai Di tangannya Kai selalu membawa sebotol soda lemon yang identik dengan warna rambutnya Kai memberinya saran agar Uka masuk ke sekolah yang sama dengannya Ucapan Kai seolah memberi Uka sebuah harapan Harapan untuk bisa tenang menjalani kehidupan normal di sekolah tanpa merasa takut dibully Uka memutuskan untuk mengikuti sarannya Hingga akhirnya ia diterima masuk di SMA yang sama dengan Kai Ia menyambut hari pertamanya sebagai siswi SMA Dengan penuh semangat Uka mengayuh sepedanya menuju sekolah Dirinya begitu yakin dan percaya bahwa kehidupan di sekolah barunya nanti akan baik-baik saja Sementara itu Kai yang memiliki popularitas di sekolah langsung menjadi pusat perhatian para siswi di SMA tersebut Maka tidak heran kalau banyak murid laki-laki yang cemburu padanya Seolah penampilannya yang mencolok ingin menunjukkan kalau dirinya memang yang terbaik di sekolah Kai menyeramkan minuman soda lemon ke arah mereka Tapi siramannya juga mengenai Uka yang kebetulan lewat dan membasahi seragam barunya Tidak pernah terpikir oleh Kai Jika gadis yang pernah ditemuinya benar-benar akan masuk ke sekolah yang telah ia sarankan Hari demi hari Uka terus berusaha melatih diri tentang bagaimana cara bersosialisasi Kini ia lebih terbuka dalam hal pertemanan Namun satu hal yang tidak ia harapkan nampaknya akan kembali terulang Ketika dirinya tahu Remy dan teman-temannya juga masuk sekolah yang sama dengannya Dari dulu Remy mengejeknya dengan sebutan si batu Karena Uka selalu diam saat ditindas Sialnya hal itu berlanjut sampai sekarang Barang-barang milik Uka mereka buang ke tempat sampah Situasi yang di alami Uka ini segera mendapat perhatian dari Kai Hari berikutnya Remy dan teman-temannya kembali mendatangi Uka di lorong sekolah Di sana Remy memaksanya untuk dibelikan makanan Uka yang cuma diam membuat Remy kesal Sehingga ia mendorongnya hingga jatuh Hal itu membuat Uka menangis Keributan yang terjadi langsung menarik perhatian murid-murid lainnya Termasuk Kai Kali ini Kai tidak tinggal diam Ia berdiri dan memberi peringatan kepada Remy serta gengnya Agar berhenti mengganggu Uka atau akan menanggung akibatnya Sejak saat itu Uka bisa menjalani hari-harinya di sekolah dengan sedikit lebih tenang Pelan-pelan ia mulai membuka diri di lingkungan barunya Sehingga kini mendapatkan teman Di antara teman-temannya itu mereka bernama Ayumi, Satoru, dan Tomoya Bahkan Uka yang selalu gugup saat berbicara di depan orang Kini sudah mulai mau berbagi cerita kepada mereka Ia menceritakan kalau dirinya sudah sering dibuli sejak masih SMP Sampai-sampai tertanam di pikirannya jika sekolah itu bukan hal yang menyenangkan Namun seseorang telah menyadarkannya Mungkin dengan memilih SMA ini dirinya bisa menjalani kehidupan sekolah yang normal Kehidupan yang juga dimiliki remaja lain seusianya Suatu hari guru mengatur tempat duduk murid di kelas Uka secara kebetulan mendapat tempat duduk di barisan paling depan Bersebelahan dengan Kai Uka berkata jika dirinya adalah siswi yang cerdas Hal itu memberi Kai ide Ia mengumumkan bahwa siapapun yang berteman dengan Uka Maka nilai mereka pasti bisa meningkat Sebagai siswa populer tentu banyak teman-teman sekelasnya yang percaya ucapan Kai Sehingga Uka memiliki banyak teman dan tidak merasa sendiri lagi Melihat perhatian spesial yang Kai berikan kepada Uka Membuat temannya Tomoya curiga Bahwa Kai memiliki perasaan terhadapnya Namun Kai tidak mau mengakuinya Karena dibalik sifatnya yang suka menolong Ternyata Kai adalah orang yang penuh dengan rahasia Pada suatu sore yang cerah Kai mengajak Uka belajar bersama teman-temannya yang lain di sebuah kafe Untuk persiapan ujian semester Kecerdasan Uka sangat membantu mereka dalam mencerna mata pelajaran Tak lama kemudian Seorang gadis bernama Sherina serta kedua temannya menghampiri Mereka semua juga berasal dari sekolah yang sama Ternyata Sherina adalah mantan pacar Kai Meski sudah putus, Sherina masih berhubungan baik dengan Kai Tapi teman Sherina yang cerewet lalu mengejek Uka yang menurutnya tidak pantas duduk di sebelah Kai Ucapannya yang keterlaluan membuat Sherina marah Dia segera meraih gelas dan menumpahkan isinya kepada temannya sendiri Kepada Uka, Sherina minta maaf atas perilaku temannya itu Akibat kejadian kemarin Kesokan harinya di atap sekolah Sherina dikelilingi oleh kedua temannya Keduanya menuntut agar Sherina juga meminta maaf kepada mereka Atas perbuatannya yang menyebalkan Namun Sherina menolak melakukannya Ketika ia akan ditampar, Uka muncul Melihat apa yang akan mereka lakukan pada orang yang telah memilanya kemarin Uka berusaha menolongnya Begitupun dengan Kai yang juga tiba di sana Setelah merasa situasinya tidak menguntungkan Kedua gadis itu kemudian memilih cabut Ketika hanya tinggal mereka bertiga Uka melihat bagaimana Kai masih memberikan perhatian khusus kepada Sherina Meski dia tidak tahu mengapa mereka berdua bisa putus Namun Uka jadi merasa minder terhadap Sherina Karena selain ia cantik Sherina juga termasuk gadis yang berani Ternyata Sherina bisa menjadi sosok yang kuat Seperti sekarang ini setelah ia melewati banyak hal Dulu waktu ia masih duduk di bangku SMP Sherina juga sering dibully dan ditindas oleh teman-teman sekelasnya Bahkan yang dia terima lebih parah dari apa yang pernah dialami Uka Di saat itulah Kai bertindak sebagai pelindungnya Sejak saat itu Sherina selalu bergantung pada Kai Hingga ia sadar dirinya harus menjadi pribadi yang kuat Karena tak selamanya ia dilindungi oleh orang lain Pada Uka Sherina beralasan Kalau saat ini ia sudah tidak menaruh perasaan terhadap Kai Namun Uka menganggapnya berbohong Ia percaya Sherina masih menyimpan perasaan Oleh karena itu Uka mulai menghindari Kai Tanpa memberikan penjelasan apapun Meskipun begitu Kai selalu berusaha mendekatinya Hingga di suatu ketika keduanya berada di acara festival Kai kembali meminta penjelasan mengapa sikap Uka tiba-tiba berubah terhadapnya Tapi Uka hanya diam saja Kai lalu memegang tangannya dan menatap matanya Dia bilang meskipun Uka diam seolah menjadi batu Namun bagi Kai Uka adalah batu permata Akhirnya Uka pun menyadari Kalau dirinya sudah jatuh cinta kepada Kai Di luar popularitasnya di sekolah Kai adalah remaja yang kurang beruntung Ia harus bekerja mencari nafkah Karena dirinya tinggal sendiri tanpa orang tua Di malam hari Kai bekerja paru waktu sebagai pelayan bar Namun hanya sedikit sahabatnya yang tahu tentang dirinya Kesibukannya ini membuatnya lelah Hingga dirinya jatuh sakit Akibatnya Kai tidak masuk ke sekolah selama beberapa hari Uka yang khawatir berinisiatif untuk mengunjungi Kai pulang sekolah nanti Sesampainya di rumah kosnya Ternyata kondisi Kai lebih buruk dari apa yang ia bayangkan Demamnya sangat tinggi Hingga membuat Kai pingsan Uka segera merawatnya Setelah menghabiskan sepanjang hari Uka baru menanyakan keberadaan orang tua Kai Kai beralasan Bahwa kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri Jadi ia tinggal sendirian Singkatnya Kai sudah sehat dan telah kembali ke sekolah Melihat kepopuleran Kai di kalangan murid perempuan Membuat perasaan Uka terluka Tomoya menyadari kecemasan yang dirasakan Uka Sehingga ia menegur Kai Agar menjaga perasaan Uka Kai lalu meninggalkan sebuah tulisan di buku catatan milik Uka Yang menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan Uka Tapi Uka masih belum yakin bahwa apa yang ditulis Kai Sebenarnya adalah ungkapan cinta Ayumi kemudian menyarankan agar Uka mengatakan sejujurnya Tentang perasaannya terhadap Kai Hal ini membuat Uka merenungi kenangan-kenangan pertemuannya dengan Kai Dari awal sampai hari ini Ia merasakan bagaimana Kai menunjukkan sikap dan perhatian yang tulus Akhirnya Uka memberanikan diri Menyatakan perasaannya yang terdalam Dan tanpa ia sangka Kai membalasnya dengan sebuah ciuman di bibirnya Sejak saat itu mereka secara terbuka menunjukkan hubungannya di depan teman-teman sekolah Di hadapan semua orang Kai mengatakan kalau dirinya sekarang adalah pacar Uka Ishimori Meski begitu beberapa teman mereka menganggap hubungan ini tidak cocok sama sekali Beberapa hari kemudian hubungan yang mereka jalin mulai mengalami masalah Yaitu ketika Uka ingin tahu tentang silsilah keluarga Kai Kai sangat sensitif dengan pertanyaan yang menyangkut keluarganya Meski yang menanyakannya adalah pacarnya sekalipun Kai kini mendadak jadi orang yang pemurung Tomoya memperingatkan Uka Untuk jangan membahas hal mengenai keluarganya Ia juga memberitahukan tentang Kai Yang bekerja paruh waktu di bar Malam hari di tempatnya bekerja Kai terkejut melihat Uka yang tiba-tiba datang ke sana Kai segera menarik Uka keluar Karena tempat ini bukan tempat yang layak untuk didatangi kekasihnya Kai mulai merasa tak nyaman dengan sikap Uka yang terlalu masuk dan mencampuri kehidupan pribadinya Tanpa menjelaskan apapun Kai langsung meninggalkan Uka dalam kebingungan yang belum dapat ia pahami Pada saat perayaan malam natal Uka merayakannya tanpa kehadiran Kai yang masih harus bekerja Uka mengunggah beberapa foto kenangannya bersama Kai Seolah ia menunjukkan kalau dirinya tampak bahagia menghabiskan hari bersamanya Meski semua momen yang dilewatinya tampak begitu sederhana namun sangat berarti bagi keduanya Saat melihat foto-foto itu di ponselnya Kai merenung dan tersadar Kalau Uka adalah hal yang paling berharga yang pernah ada di hidupnya Ia kemudian berlari meninggalkan pekerjaannya demi bertemu Uka Sayangnya Uka telah lebih dulu pergi dari tempat itu dan hanya menyisakan teman-temannya Mereka memberitahu Kai bahwa Uka pergi ke tempat pertama kali dirinya bertemu dengan Kai Dengan meminjam sepeda Satoru Kai bergegas menyusul Uka Begitu sampai dan melihat keberadaan Uka Kai segera menunjukkan sebuah catatan Yang menceritakan tentang bagaimana kondisi keluarganya Bahwa ibunya wafat ketika Kai masih kecil Sementara ayahnya pergi meninggalkannya saat dirinya berada di tahun terakhir sekolah menengah Sejak saat itu dia hidup sendirian tanpa siapapun Kai memilih merahsiakannya karena takut orang yang dicintainya akan meninggalkannya lagi Setelah mengetahui hal ini Rasa takut kehilangan inilah yang selama ini selalu menjadi trauma dalam hidup Kai Namun Uka mau menerima Kai apa adanya Uka berjanji dia akan selalu di sisinya menemaninya apapun yang terjadi nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya